Keriuhan itu sudah ditabuh bertalu-talu. Setelah koalisi KIB terdengar basi, maka sekarang mulai marah kembali siapa gerangan yang akan beradu jitu merebut kursi nomor satu. Koalisi partai tanpa calon presiden yang menjadi isu sentral, menjadikan koalisi-koalisi tak mungkin diulang lagi. Dan memang sudah benar-benar basi. Prabowo dicalonkan kembali memang tidak lagi menjadi magnet pemberitaan yang layak disimak. Karena Prabowo memang sudah tiga kali ikut kompetisi ini. Tapi kegairahan menjadi berbeda ketika Nasdem mendahului yang lain, menetapkan calon presiden untuk pemilu 2024 nanti. Anies Baswedan menjadi pilihan Nasdem. Jagat politik menjadi menggeliat kembali. Partai-partai lain harus segera mencari peluang jika tidak mau kehilangan momentum. Tidak cepat, hanya akan mendapatkan remah-remah sisa pesta yang sudah ditinggalkan. Nasdem dan Anies Baswedan akan membuat jagat politik kembali menuki. Kandidat saat ini yang selalu menempati posisi tiga besar memang selalu berkisar antara Ganjar, Prabowo, dan Anies sehingga tak mungkin lagi akan muncul calon lain. Anggaplah Buan Maharani yang hendak digadang PDIP, tapi masih belum juga memenuhi harapan. Demikian juga dengan Rituan Kamil yang belum terdengar kembali namanya. Di antara ketiga kandidat Capres 2024 tersebut, hanya Prabowo yang merupakan ketua umum partai. Ganjar merupakan kader PDIP, tapi bukan pengurus yang punya pengaruh di dalam partai. Bahkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan PDIP seakan menaktikan seorang Ganjar sebagai kader PDIP. Apalagi Anies Baswedan yang sama sekali bukan ketua umum, bukan pengurus, juga bukan kader partai. Belajar dari Jokowi, bukan penantu di dalam partai, tapi bisa mencuat dan menjadi calon dari sebuah partai. Maka Ganjar juga akan bisa menyusul Anies menjadi Capres walaupun tak punya partai. Persoalan presiden yang bukan ketua umum akan muncul ketika sudah menjadi presiden. Jokowi yang bukan orang partai menjadi seperti kesepian. Partai-partai itu bergerak sendiri seakan tak bisa dikendalikan. Misalnya saja ketika Jokowi berkeinginan untuk mempertahankan undang-undang KPK, partai-partai pendukungnya malah mengusung keinginan sebaliknya. Inilah yang saya maksud sebagai pengkhianatan partai-partai. Berbeda dengan SBY yang memiliki Demokrat. Apapun program SBY selalu mendapat dukungan penuh Demokrat. Jokowi kadang malah hanya dianggap sebagai petugas partai oleh partainya sendiri. Bahkan kekecewaan terhadap sikap PDIP tersebut terkadang muncul. Ganjar dan Anies kemungkinan besar akan mengalami kesepian seperti yang dialami Jokowi. Karena kita semua tahu partai-partai politik lebih tunduk pada tokoh partainya. Bayang-bayang Surya Palo di Nasdem, bayang-bayang SBY di Demokrat, dan bayang-bayang Megawati di PDIP tak bisa disangka lagi. Keberanian Prabowo menolak desakan dari kelompok tertentu dalam menentukan cawapres pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa kekuasaannya melebihi Gerindra. Sementara Jokowi sendiri terkekang pada saat menentukan cawapresnya. Sudah saatnya anomali ini dihentikan. Partai politik tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu. Tak mungkin ada demokrasi kuat dalam sebuah negara jika partai-partai politik di negara tersebut belum mampu mendemokratiskan dirinya. Jika partai politik sudah demokratis, maka akan muncul kader-kader terbaik yang dapat menjadi pemimpin negara. Tak seharusnya cawapres hanya sebagai pajangan. Sementara kaki dan tangannya sudah diikat rat oleh partai-partai politik. Lebih menyedihkan lagi jika partai-partai politik itu hanya mengenal kepentingan partainya belaka. Rakyat akan menjadi muak melihat politik yang niretika. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Muhammad Safi'i yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Ganjar Anis dan Pengkhianatan Partai. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90